Hai usia pohonnya berapa tahu dua tahun berbuah satu kali satu kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sahabatan Indonesia teman-teman sahabat karyatani dimanapun berada apa kabar semoga teman-teman sehat diberi kemudahan dalam segala urusannya dan selalu dilimpahkan rizkinya kali ini kami akan membahas lagi tentang jenis alpukat Miki namun untuk ke pohonnya ini kami temukan di lokasi yang berbeda pada umumnya kami temukan di perkebunan full alpukat namun untuk ke pohon alpukat Miki yang satu ini kami temukan di sela-sela perkebunan kopi tepatnya di desa Kegesing kecamatan kandangan Kabupaten Temangkung Jawa Tengah dan untuk ke ukuran buahnya ini terbilang masih kecil namun untuk ke produktifitasnya luar biasa istimewa sekali dan nanti kita akan bertanya-tanya sama pemilik kebun alpukat dan juga kopi ini mengenai perawatan dan juga pemupukannya seperti seperti apa Oke kita ulas dulu untuk ke buahnya Nah oke teman-teman untuk ke buahnya kondisi buah saat ini masih muda Nah untuk ke suaranya masih keras sekali dan ukuran buahnya masih terbilang kecil untuk alpukat Miki kurang lebih ada juga yang sudah 500 gram namun ini masih muda sekali Nah untuk ke buahnya istimewa sekali teman-teman mantap ini sampai disangga-sangga menggunakan bambu seperti itu karena untuk ke dahannya terbilang masih kecil juga jadi tanpa ada penguat dahannya mungkin ini batang yang terlebat ini mungkin akan patah tanpa ada bambu penyangganya ini nah oke teman-teman sahabat karyatani kali ini ini kami sudah bersama pemilik kebun alpukat dan juga kopi ini Pak boleh dikenalkan namanya Pak Darianto Pak Darianto jadi pemilik kebun alpukat dan juga kebun kopi ini Pak Darianto beliau luar biasa sekali ini usia pohonnya berapa tahun 2 tahun berbuah satu kali satu kali ya lalu perdana ini perdana buah ya untuk buahnya tidak dijual teman-teman karena ini mau dibagi-bagikan sama tetangga ya Pak oh luar biasa semoga berkah di musim besok bisa lebih lebat lagi ini istimewa sekali nah mengenai pemupukannya ini bagaimana Pak pemupukannya pakai pupuk kandang pakai pupuk kandang nah ini di mutik sama mutik ya Oh nah di daerah pangkal pohon alpukatnya itu terdapat kulit kelapa itu tujuannya apa ini Pak Darianto buat nggak ada cacingnya nggak ada cacing selain itu selain supaya nggak ada cacingnya setahu saya untuk ke kulit kulit kelapa ini mengandung kalium juga ya kalium organik jadi ini luar biasa pemupukannya seperti itu Nah untuk perawatannya ini di sering disemprot enggak Pak ini satu minggu satu kali satu minggu satu kali disemprot pakai nganu itu lu penyubur penyubur ya luar biasa jadi bener-bener terawat untuk ke pohon alpukat yang satu ini makanya ini jangan heran kalau untuk ke pohon alpukatnya berbuah selebat ini ya karena memang sesuatu yang dirawat itu akan untuk ke hasilnya itu akan optimal juga ya ini belum belum dipetik sama sekali ini belum masih utuh ya waktu masih utuh karena masih muda juga ya ini ya untuk bibitnya itu dulu beli harga berapa ini Rp 75.000 Rp 75.000 Rp untuk ukuran bibitnya pas pertama tanam 70 cm ya 70 cm teman-teman Nah jadi ini buat teman-teman sahabat karyatani kemarin ada juga yang bertanya mengenai usia bibit yang seringkali ditanam dan usia pohon tiga tahun itu seberapa untuk keukuran bibitnya ini teman-teman pasti dengar sendiri ini luar biasa terlihat memang tidak ada hama-hama untuk ke pohon alpukat yang satu ini ya dan ini untuk ke pohon alpukatnya itu berada di sela-sela perkebunan kopi iya Pak ya Oh jadi dapet kopinya dapet alpukatnya juga ini ceritanya ini gimana ini Pak kok terinspirasi pengen tanam alpukat itu ceritanya gimana Pak saya tuh punya teman dari Badung punya temen saya tuh pingin pingin sekali sama polkat itu tadinya nggak suka saya tuh tadinya awalnya nggak suka sama buahnya ternyata kok bagus prospeknya besar aja ya awalnya nggak percaya terus itu temennya bilang gimana disuruh nanam alpukat saja ini ada singon atau tebang itu berarti di perkebunan ini sebelumnya itu banyak tanaman singon ya terus di tebang di ganti polkat alpukat ini dan sekarang sudah percaya kalau alpukat itu prospek bagus nah itu teman-teman sahabat karyatani jadi eh di sini kami yang kami sajikan itu bukan untuk kepentingan penjualan bibit kami ya karena sekali lagi kami katakan kami bukan penjual bibit untuk saat ini kami baru terfokus untuk penjualan buahnya saja dulu jadi untuk bibit teman-teman sahabat karyatani bisa tentukan sendiri mau beli dari mana itu terserah dan mungkin rezeki pembibit juga jika kami merekomendasikan salah satu varitas alpukat yang kami sajikan ini ya ini luar biasa untuk buahnya ini kurang lebih ada berapa 85 kayaknya ini 85 biji 85 biji iya dulu 500 saya nganut dulu saya apa buang 500 biji putih ya setimewa nomor berarti sudah ada penjarangan ya Pak tidak oh tiga kali ya oh berarti takutnya mati gitu loh emang bener Pak karena usia pohonnya juga masih kecil ini kan kalau kebanyakan buah takutnya enggak kuat juga untuk pohonnya jadi ada penjarangan untuk ke buah alpukat Miki yang satu ini ya dan di kebun ini itu ada berapa jenis alpukat saja Pak empat ya empat macam alpukat khas ada kelut ada juga peluang sama Markus sama Markus namun yang sudah berbuah berapa jenis alpukat Miki sama peluang Miki sama peluang yang ini ya yang lainnya belum ada ya belum ada kemungkinan kali ini kami akan mengulas untuk alpukat Miki nya saja dulu teman-teman karena untuk jenis alpukat kelut alpukat khas ada juga red Vietnam dan yang lainnya itu belum berbuah jadi mudah-mudahan eh next time lah kami bisa mereview untuk ke buah yang lainnya atau varietas alpukat yang lainnya ini luar biasa pemupukan teman-teman sahabat karyatani tadi sudah mendengarkan seperti apa pemupukan dari pemilik pohon alpukat ini nah ini kopinya juga terbilang lepat ya Pak ini dapat kopinya dapat alpukatnya mantap sekali nah untuk ciri-ciri ciri-ciri dari eh pohon alpukat Miki itu hampir mirip sekali dengan jenis alpukat peluang ya Pak ini hampir mirip untuk ke daun mudanya juga berwarna merah namun untuk ranting-rantingnya juga tidak tidak rapat seperti alpukat si manis yang seringkali kami ulas jadi hampir mirip sekali untuk ciri-ciri untuk ciri-ciri pohonnya atau dari bagian dahan dan juga ranting dan daunnya juga nah ini mantap sekali teman-teman nah untuk ciri-ciri buahnya itu pasti teman-teman sudah tahu untuk ciri-ciri buahnya berbentuk bulat kulit licin dan untuk tangkainya itu lebih panjang dari jenis alpukat yang lainnya oke teman-teman sahabat karyatani jadi seperti ini penampakan pohonnya tidak ada ulatnya juga ini belum pernah ada ulat kipatnya ya Pak belum ada belum ada kalau Miki kan nggak suka ulat Nganundi Miki ini oh berarti peluang suka peluang suka sering sekali kami juga temukan ada ulat kipatnya pada tanaman alpukat peluang nah itu buat teman-teman sahabat karyatani yang banyak juga ini terutama ibu-ibu yang sering komentar di salah satu video kami itu mengenai ulat mereka sebenarnya pengen sekali menanam alpukat namun takut sama ulat nah ini kami rekomendasikan untuk jenis alpukat Miki ini karena teman-teman pastinya denger sendiri tadi beliau Bapak Daryanto juga sudah mengatakan untuk ke pohon alpukat yang satu ini belum pernah ada ulat kipatnya ya Pak dan oke mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman sahabat karyatani yang sampai saat ini masih support masih setia menemani kami dalam setiap segmen kami terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel karyatani Indonesia salam lestari semangat menghijaukan bumi bertiwi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati